Sederolun Ita Arsita, ibu kandung dari Aris Ananda, meminta agar tujuh pelaku yang telah membunuh anaknya dijatuhi hukuman setimpal. Ita mengaku tak bisa terima dengan cara kematian anaknya, yang beberapa waktu lalu ditemukan di Waduk Surin meraksa dengan penuh luka siksaan. Yang maunya, saya maunya nyawa bayar nyawa, gitu aja. Artinya mereka yang ini, tujuh orang ini nyawa bayar nyawa, berarti dihukum setimpalnya. Aris ini anak pertama, dari tiga bersaudara. Sementara itu, kecik Gampung Jawa, Muklis, berharap kasus pembunuhan itu menjadi kasus yang terakhir terjadi di kota Bandar Aceh. Desa Pak Kecik di Gampung Jawa. Pak Kecik sendiri seperti apa mengenal orang malahum ini? Kalau kita lihat perkembangan jahri-jahri pergaulan beliau itu memang tidak ada merugikan orang lain, rajin, patuh, dan tahan orangnya. Terhadap tersangka yang sudah ditangkap sejauh ini, Pak Kecik, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Kalau kami mewakili daripada keluarga, biarlah hukum yang menjalankan hukum. Tapi kalau kami pihak keluarga, kalau kedamaian keluarga itu kami menerima dan kami pun cuka kepada kedamaian, tapi hukum itu berlaku seperti yang biasa yang... Proses hukum artinya tetap berjalan, Pak Kecik ya. Ada harapan nggak, Pak Kecik, dari kejadian ini yang Pak Kecik barangkali ingin sampaikan? Ada. Kalau yang namanya umur, itu memang sudah tertulis di ilmu Allah Ta'ala kapan kita meninggal, sebab-sebabnya, bagaimana. Mungkin kalau Arif Ananda memang sudah begitu umurnya, mungkin kejadiannya itu seperti itu. Tapi harapan kami dari orang tua kampung Jawa dan mungkin harapan kita semua kota bandar Aceh, kita yang bisa tidak perlu kita menyalahkan siapa, cuma kita cuma bisa berdoa kepada Allah SWT yang kejadian-kejadian semacam ini, janganlah terulang lagi di kota bandar Aceh. Dan satu lagi harapan kami kepada insan pes atau informasi-informasi disebarkan itu yang memang sebagai faktanya. Kadang-kadang yang berkembang ini, kejadian sama orang kampung, kejadian sama orang tu, janganlah kita menghitungkan orang lain. Sedangkan ini pelaku-pelakunya memang sesangkanya sudah kedapatan. Jadi jangan pihak pes itu, jangan sampai kita terjadi permusuhan di kota bandar Aceh. Oke, Pak Kecik. Terima kasih, Pak Kecik. Dari Bandar Aceh, Misran Asri, Serambion TV.